Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Berselawat kepada Rasulullah Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alimuhammad Saya sampaikan kepada seluruh Jamaah yang menyaksikan Kajian subuh ini melalui streaming Bahwa saya menyampaikan tausiah ini Di Masjid Namira Lamongan Bukan di Masjidil Haram Itu perlu dijeraskan dari awal Karena mereka kan melihatnya tidak langsung Melihat belakang Ini Ustaz Somad Apa membelakangi kiblat ini Apalagi yang memang melihat ceramah Bukan mau mencari hidayah Tapi mau mencari-cari kesalahan Ini kira-kira apa kekeliruan Ustaz ini Banyak itu lagi tren sekarang Alhamdulillah Biasanya saya ceramah di pengajian Yang saya hormati Bapak Bupati Atau yang mewakili Bapak Kapol Res Atau yang mewakili Bapak Dandim Atau yang mewakili Sampai-sampai Bapak Wakil Rakyat Atau yang mewakili Tapi di Lamongan semuanya hadir Bapak Fadli SHMH Bupati Lamongan hadir Bapak Kapol Res hadir Bapak Dandim hadir Bapak Ketua DPRD hadir Semua hadir Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Yang berkepala maupun tidak Semuanya hadir Insya Allah kita semua dimuliakan Allah SWT Tentunya yang paling dimuliakan Tentu Bapak Ketua Yayasan Masjid Namirah Lamongan Yaitu Bapak Helmi Itu bahasa Arab Kalau bahasa kampungnya Helmi itu artinya My Dream Mimpi Orang yang tidak pernah bermimpi Maka dia tidak pernah melihat Mimpi menjadi kenyataan Maka hidup ini kita mesti bermimpi Sekarang orang bisa melihat wajah kita Melalui gadget Ceramahnya di Lamongan Yang nonton di Sydney Australia Kok iso Ini semua Berawal dari mimpi Orang dulu mimpi Bisa melihat wajah orang Nun jauh disana Melalui mangkok putih Yang diisi air Dibacain mantra-mantra Begitu disabur bunga Dengan mantra Langsung melihat B Wisketok opora Itu awalnya Lalu orang barat menangkap itu Orang Korea melihat itu Akhirnya mereka mewujudkan Dan secara nyata Lahirlah Namanya Samsung Touchscreen Touch sentuh Screen layar Layar disentuh Keluar gambar Itu juga berawal dari mimpi Orang yang pergi ke rumah makan Mau beli makanan Dia sentuh dari luar Kaca kan Rendang Sambal Teri Lele Lamongan Akhirnya muncul Semua berawal dari mimpi Maka bermimpilah Seorang hamba Allah Mendirikan masjid Tapi Menyangka jamaahnya Enggak banyak Kapasitasnya 600 Ternyata Meledak Itu masjid Jamaahnya Tidak tertampung Akhirnya dibuat lagi masjid Lebih besar 2.500 Ternyata yang datang 10.000 Kalau gak percaya Hitung sendiri Nanti berdiri di depan Pintu gerbang Hitung Sici Loro Telu Papat Limon Pitu Olu Songo 10 Begitulah Rupanya Kalau sudah Allah Ta'ala Memberikan kemuliaan Saya benar-benar Senang di masjid ini Mengapa Tidak tahu Mengapa Wallahu'alam Bisawab Yang jelas Terasa disini Khusyuk Hati kita tenang Serasa Sedang Biasa Kalau di depan Ka'bah itu Solatkan Diusir polisi Ruh Ruh Haji Di sini Malah Solat Sama polisi Tenang Adem Ayem Tadi malam Kami sampai Kesini Jam 12 Jam 12 Malam Dari Sidogiri Hari ulang tahun Pesantren Sidogiri Yang ke 281 Sampai kemari Saya heran Loh Kok masjidnya Ramai Jam 12 Malam Masjid Ramai Solat Apa Jangan Jangan Aliran Sesat Ada apa Ini Jamaah Turu Tidak Tidak Ternyata Jamaah Tadi malam Indahnya Di masjid Namirah Lamongan Telentangnya Pun ingat Allah Kenapa Melihat tulisan Di atas Allah Banyak hal-hal Menyenangkan Di masjid ini Di antaranya Solat di masjid Namirah Lamongan Sobnya Tidak putus Kenapa Karena Tidak ada Tiangnya Kadang Saya ceramah Di masjid itu Cantik Masjidnya Dari luar Tapi begitu Di dalam Lebih banyak Tiang Daripada orang Ini unik Orangnya Banyak Tiangnya Tidak ada Sama sekali Gimana Membuat masjid Sebesar ini Tidak pakai Tiang Itu bukan Urusan Ustadz Serahkan Saja Pada Insinyur Arsitek Bangunan Jadi Kedepan Saya himbau Kepada seluruh Masyarakat Muslim Di Indonesia Di Asia Tenggara Kalau mau Bikin masjid Tidak pakai Tiang Datanglah Kelamongan Tanya Gimana Cara Masjid ini Lagi Menyenangkan Banyak Jamaah Yang tidak Bisa Masuk Kedalam Tidak Perlu Masuk Di luar Saja Tapi Tetap Tidak Perlu Pakai Layar Ada Masjid-masjid Itu Jamaah Yang Diluar Ingin Melihat Ustadz Mesti Pakai Layar Disini Tidak Perlu Kenapa Karena Langsung Ada Kaca-kaca Keliling Tembus Pandang Jadi Yang Di luar Yang Terlambat Hadir Atau Memang Sudah Kepenuhan Maka Dia bisa Lihat Dari Luar Saya Faham Kalian Yang Di luar Melihat Saya Di dalam Ini Seperti Melihat Ikan Maskoki Di Akwarium Tapi Jangan Lupa Kami Juga Melihat Kalian Yang Di luar Seperti Itu Kaca-kaca Yang Tebal Indah Luar Biasa Yang Membuat Saya Nyaman Ceramah Di Masjid Ini Ruangannya Besar Tapi Suara Jelas Kadang Pengalaman Ustadz Kalau Sudah Masjid Itu Besar Suara Menggemat Assalamualaikum 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 Jamaahnya Nganggu Semua Selesai acara Apa Yang Disampaikan Ustadz Somat Tadi Buh Ngomong Ngopo Ke Ustadz Kok Sampian Nganggu Ya Nganggu Aja Pasalah Tapi Suara Saya Jelas Kadang Ada Ada juga Model Mikrofon Yang Ceramah Dengar Jelas Yang Dengar Enggak Jelas Tapi Hari ini Luar Biasa Ini Penting Kedepan Karena Judulnya Adalah Masjidnya Makmur Umatnya Akur Negrinya Baldatun Toyibatun Warabun Wafur Mentang-mentang Saya Dari Riau Melayu Dibuat Judulnya Seperti Berpantun Masjidnya Mesti Makmur Karena Kalau Tidak Semuanya Kadang Orang Sudah Mau Ke Masjid Tapi Khusuknya Ilang Kenapa Karpetnya Bau Di sini Karpetnya Nyaman Ingin Sujud Berlama-lama Seperti Bantal Kadang 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 Ada Kita Solat Di Masjid Nahan Napas Allahu Akbar Imam Imam Bangun Ngucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Makmum Alhamdulillah Ini Tidak Tidak Makmur Kadang Kita Pengalaman Solat Di Masjid Dalam Perjalanan Musafir Begitu Mampir Ke Masjid Ya Uzbillah Imam Yang Baca Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Lebih Banyak Batuknya Dari Ayat Alhamdulillah Imam Kita Semuanya Nyaman Hampir Tidak Ada Yang Tidak Nyaman Satu-satunya Yang Membuat Saya Tidak Nyaman Di Sini Hanya Satu Mimbarnya Tembus Pandang Nana Tahu Ada Yang Gatel Digaru Jamaah Ngeliat Itu Perlu Diberitahu Kepada Penceramah Kadang Ada Ustadz Yang Pakai Cincin Kan Mau Jamaah Sekalian Ketahuan Kalau Di Masjid Ini Pokoknya Mesti Hati-hati Betul Nah Selanjutnya Apa Setelah Masjid Masjid Makmur Apalagi Apa Meneh Rakyat Mesti Akur Jangan Rebut-rebutan Masjid Ini Ada Orang Yang Ingin Mengambil Masjid Sehingga Diklaim Tidak Boleh Diisi Orang Lain Saya Berbeda Dengan Imam Masjid Ini Saya Bermazhab Syafi'i Kalau Saya Jadi Imam Bismillah Jahar Bismillahir Rahmanir Rahim Di sini Bismillahnya Tidak Kedengaran Bismillahir Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm Iddin Tapi Imamnya Tidak Menyalahkan Saya Dan Mereka Tahu Abdul Somad Ini Bermazhab Syafi'i Tapi Mereka Tidak Yang Boleh Ceramah Kemari Hanya Yang Seperti Imam Sini Saja Tidak Saya Berbeda Seratus Derajat Dengan Imam Yang Tadi Berbeda Saya Pakai Peci Hitam Beliau Pakai Peci Putih Saya Pakai Baju Putih Beliau Pakai Baju Hitam Saya Pakai Sarung Beliau Pakai Jubah Hampir Tidak Ada Kesamaan Sama Sekali Beliau Berjenggot Saya Belum Tumbuh Tapi Beliau Tidak Pernah Permasalahkan Itu Ketika Panitia Mau Mengundang Yayasan Masjid Namira Lamongan Siapa Yang Akan Kita Undang Nanti Hari Ahad Subuh Tawsiyah Ustadz Abdul Somad Mereka Tidak Lihat Lihat Dulu Bagaimana Dia pakai Peci Atau Topi Putih Dia pakai Jubah Apa Sarungan Ini Dari Kalangan Mana Apakah NU Muhammadiyah Apakah Persatuan Tarbiah Islamiyah Apakah Jamiyatul Wasliah Apakah Dari Mana Mereka Tidak Lihat Itu Yang Mereka Lihat Masih Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Yang Dilihat Selama Masih Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Sukunya Tidak Dilihat Ini Sukunya Dari Mana Dari Riau Riau Itu Dimana Apa Masih Indonesia Masih Di Sumatera Sukunya Apa Melayu Melayu Aku kan Lari Melayu Orang Kidolan Apa Melayu Tidak Dilihat Dari Mana Yang Penting Dia Masih Satu Sama Sama Arah Qiblat Nya Sama Allah Nya Sama La Ilaha Illa Anna Fa Abudini Umat Nya Sama Ini Umat Yang Satu Ini Umat Yang Satu Ini Umat Yang Satu Maka Masjid Nya Makmur Umat Nya Akur Tidak Ada Perseteruan Tidak Ada Permusuhan Diantara Kita Alhamdulillah Hadir Disini Senior Senior Kakak Kakak Kelas Sheikh Guru Saya Al-Mukarram Ustaz Zuhal Al-Mukarram Ustaz Shihab Beliau Mereka Ini Adalah Pimpinan Pimpinan Pondok Pesantren Jangan Heran Kalau Saya Ceramah Melihat Kedepan Saja Mengapa Tidak Melihat Kesamping Soalnya Kalau Saya Lihat Ustaz Shihab Bahan Saya Saya Sangka Tadi Ketika Masih Gelap Yang Di Luar Itu Motor Rupanya Orang Masya Allah Sekarang Sudah Terang Kelihatan Tadi Saya Lihat Saya Sangka Helem-helem Putih Semua Mohon Maaf Bapak Ibu Maafkan Hamba Allah Yang Daim Insya Allah Yang Di Luar Sama Yang Di Dalam Sama-sama Dimuliakan Allah Sehingga Isha Melebu Apa Raisa Insya Allah Podoh Kapeh Melebu Nang Surga Insya Allah Begitu Cara Membahagiakan Orang Yang Tidak Bisa Masuk Seandainya Seandainya Mereka Tau Pahala Balasan Orang Yang Solat Subuh Berjamaah Mereka Akan Datang Walaupun Merangkak Merangkak Pun Mereka Akan Datang Dan Semua Yang Datang Ini Semua Aminnya Sejalan Dengan Malaikat Yang Menjaga Tadi Malam Malaikat Yang Menjaga Siang Malaikat Dibagi Dua Ada Sip Malam Ada Sip Siang Bukan Cuman Patroli Lalu Lintas Yang Pake Sip Malaikat Yang Tadi Malam Malaikat Yang Menjaga Siang Bertemu Di Solat Subuh Allah Bertanya Kepada Malaikat Bukan Karena Allah Tidak Tahu Allah Maha Tahu Tapi Allah Mau Beritahu Pada Siapa Yang Tidak Tahu Hai Malaikat Apa Yang Mereka Lakukan Ketika Tadi Kalian Sama Sama Berada Di Masjid Mereka Berkumpul Bersama Hari Apa Hari Ahad Hari Libur Tanggal Merah Mestinya Subuh Ini Semua Membalaskan Sakit Hati Enam Hari Tidak Bisa Tidur Siang Ada Yang Bangun Jam Lapan Bahkan Jam Sembilan Ayyalah Salah Sampean Saja Duluan Lah Dia Marah Hari Senin Kerja Selasa Kerja Rabu Kerja Kemis Kerja Jumat Kerja Sabtu Kerja Ini Hari Ahad Saya Mau Libur Saya Mau Santai Saya Mau Tidur Siang Tapi Ternyata Masyarakat Lamongan Hadir Tumpah Ruah Tapi Apakah Sudah Semuanya Ya Di Masjid Yang Lain Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Penduduk Kabupaten Lamongan Ustaz Tau Dari Mana Bupatinya Ngomong Ini Kebahagiaan Kita Luar Biasa Nah Sekarang Tinggal Yang Ketiga Masjidnya Sudah Makmur Masyarakat Umatnya Sudah Akur Mewujudkan Yang Ketiga Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Bagaimana Caranya Berawal Dari Awal Apa Dia 18 21 Apa Meneh 18 21 18 Jam 6 Sore 21 Jam 9 Malam Dari Jam 6 Sore Ke Jam 9 Malam TV Mati Gadget Mati Lampu Hidup Banyak Juga Yang TV Mati Gadget Mati Karena Mati Lampu TV Mati Komputer Mati Laptop Mati Lampu Hidup Kenapa Ngaji Baca Quran Dan Itu Sudah Dijadikan Perbub Peraturan Bupati Siapa Yang Tidak Melakukan Tangkap Ada Payong Hukumnya Kalau Tidak Ustadz Somat Ceramak Bacalah Quran Bacalah Quran Orang Tidak Peduli Siapa Yang Nyuruh Baca Quran Ustadz Somat Dia Tidak Ada Apa-apanya Tapi Kalau Dengan Perda Dengan Kekuasaan Baca Quran Bisa Dengan Segenggam Kekuasaan Kau Pakai Menolong Agama Allah Itulah Pentingnya Kekuasaan Mudah-mudahan Kita Diberikan Pemimpin Pemimpin Yang Peduli Pada Agama Allah Ini Sembilan Orang Mesti Kita Pilih 2018 2019 Bupati Wali Kota Gubernur Presiden Wakil Presiden DPR Kota DPR Provinsi DPR Kabupaten DPD Sembilan Harus Dipilih Maka Harus Dipilih Yang Punya Program Program Agama Betul Jangan Lagi Mereka Datang Ke Masjid Bawa Karpet Satu Gulung Siapa Yang Memilih Saya Nanti Akan Saya Kasih Hadiah Karpet Masjid Ini Tapi Kalau Saya Kalah Yang Ini Akan Saya Jeput Lagi Bapak Jangan Bawa Karpet Karpet Kami Sudah Mantap Kalau Gitu Saya Bawakan Kipas Angin Gak Perlu Kami Sudah Pakai AC Lalu Kami Bawakan Apa Anak Yang Sekolah Agama Akan Dibantu Biasiswanya Begitu Saya Ditelepon Sama Calek Assalamualaikum Waalaikumsalam Betul Ini Ustadz Abdul Somad Tidak Salah Lagi Apa Pendapat Ustadz Kalau Saya Nyalek Mantap Lanjutkan Apa Saran Ustadz Tiga Kalau Kau Duduk Nanti Disana Pertama Keluarkan Perda Peraturan Daerah Wajib Mengaji Yang Kedua Peraturan Daerah Ekonomi Islam Bangkitkan Basnas Badan Amil Zakat Nasional Yang Ketiga Pendidikan Islam Berikan Perhatian Terhadap Pendidikan Agama Kalau Kamu Bisa Memperjuangkan Ini Dilegislatif Silahkan Insyaallah Pak Ustadz Alhamdulillah Sampai Sekarang Tidak ada Nelpon Saya Lagi Ini Da'wah Ada Da'wahnya Billisan Ceramah Tapi Ada Orang Da'wahnya Tidak Billisan Lalu Da'wahnya Da'wah Bill Tanda Tangan Program Maghrib Mengaji Program Pengiriman Beasiswa Berapa Satu Orang Terserah Tanya Pak Bupati Berapa Yang Mau Dikirim Dulu Kami Kuliah Jauh Ke Mesir Ustadz Sihab Jauh Ke Syam Namaskus Suryah Kita Ingin Anak-anak Saya Jangan Lagi Jauh Karena Rindunya Luar Biasa Anak Saya Kalau Perlu Jangan Lagi Ke Mesir Kemana Cukup Kelamongan Belajar Kemarin Loh Mau Belajar Apa Di Lamongan Karena Sudah Berdiri Internasional Islamic University Lamongan Sini Mesti disini Oh Ustadz Ini Mimpi Orang Yang Tidak Pernah Bermimpi Dia Tidak Akan Pernah Melihat Mimpi Menjadi Kenyataan What Itu Di Wall FB Masing-masing Orang Yang Tidak Pernah Bermimpi Dia Tidak Pernah Menjadi Mimpi Kenyataan Sampian Dapat Dari Mana Ini Copy Pass Begitu Ustadz Kapan Lagi Datang Kelamongan Sekarang Bulan April Saya Mau Lagi Datang Kelamongan April 2020 Kuliah Pertama Perdana Mahasiswa Barunya Nanti InsyaAllah Saat 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 Akan Ada Guru Besar Ahli Kiroat Dari Suriah Ahli Kiroat Dari Kairu Ahli Kiroat Dari Maroko Kenapa Karena Semua Imam Imam Perkabupaten Seluruh Indonesia Mengirimkan Utusannya Untuk Belajar Kiroat Hafs Kiroat Wars Kiroat Kumbul Kiroat Ibnu Kasir Akan Belajar Taronom Bayati Soba Sika Nahawan Jaharka Mau Belajar Kiroat Disini Mau Belajar Baca Quran Disini Mau Belajar Tahsin Tajwid Disini Mau Belajar Tapsir Disini Apa Namanya Institute International Islamic University Of Lamongan Begitu Duitnya Dari mana Pak Ustadz Mana saya Tahu Saya Ditanya Sama Orang Ustadz Mau ceramah Dimana Di Lamongan Ustadz Tahu Masjid Namirah Itu Enggak Saya Belum Pernah Cari Itu Ustadz AC Naja 30 Juta Sebulan AC Naja Ini Hidup AC Naja Bayangkan Itu Itu Dari Mana Allah Ta'ala Yang Beri Bayakun La Hasada Illa Fisnatayni Tidak Boleh Hasad Kecuali Pada Dua Yang Pertama Orang Yang Diberikan Allah Quran Di Kepalanya Siang Dan Malam Baca Quran Kita Boleh Hasad Iri Melihat Dia Saya Iri Dengan Imam Tadi Dia Baca Quran Enak Dia Pejam Kepalanya Nampak 30 Jus Kita Pejam Kul Wallah Kul Fala Kul Binnas Enak Masya Allah Pondok Tahfiz Quran Hari Ini Hadir Bersama Kita Guru Kiyai Kiyai Kita Apal Quran Pejam Mata Tinggal Klik Klik Al-Baqarah Muncul Klik Al-Ma'idah Muncul Klik An-Nisa Muncul Kita Klik Al-Baqarah Keluar Sapi Betina Cita-cita Ibu Saya Yang Belum Sampai Hari Ini Dia Ingin Saya Hapal Quran Dan Sampai Sekarang Tidak Terwujud Saya Pulang Bawa Dua Ijazah LC Dari Mesir MA Dari Maroko Mak Aku Sudah Pulang Membawa Dua Ijazah Luar Negeri Ini Dia Apa Kata Dia Cita-citaku Belum Sampai Kau Tidak Hapal Quran Nakanya Saya Selalu Beri Motivasi Masukkan Anak-anak Apal Quran Dirikan Lembaga Lembaga Institut Apal Quran Kenapa Membalaskan Sakit Hati Masa Lalu Aku Memang Tidak Apal Quran Tapi Anak-anak Aku Ingin Menjadi Seperti Ustaz K Yang Apal Quran Bismillahir Rahmanir Rahim Al-Rahman 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 Itu siapa Anak saya Yang Ngajar Siapa Guru Ngaji Bapak Bisa Ngapal Quran Enggak Tapi saya Orangnya Bodoh Pak Ustaz Dulu Enggak Sekolah Agama Enggak Pesantren Enggak Bisa Baca Quran Saya Balas Sakit Ati Saya Anak Saya Mesti Bisa Baca Quran Mesti Hapal Quran Mesti Bisa Kira Begitu Ada Juga Orang Tua Saya Pak Ustaz Orangnya Bodoh Terus Anak Saya Mesti Lebih Goblok Daripada Saya Jangan Begitu Dimulai Dari Awal Mendengarkan Bacaan Karena Ini Al-Quran Ini Ada Bacaan Hurufnya Enggak Sama Dengan Bahasa Kita Ada Ha Ada Sh Ada So Ada Sa Sa Sha Tha So Dalam Bahasa Kita Enggak Ada Siapa Yang Cerama Itu Ustaz Thoman Tapi Disini Semuanya Ada Wabashir Sabirin Alladhina Iza Aso Mesti Ada Dimana Dia Belajar Diawali Dari Masjid Makanya Universitas Universitas Besar Itu Dari Masjid Bahasa Arab Masjid Itu Jame Universitas Jamiah Tinggal Tambah Jame Jamiah Minal Jame Ilal Jamiah Dari Masjid Menjadi Universitas Dulu Orang Masjidnya Dulu Setelah Masjid Baru Jadi Universitas Sekarang Aneh Universitas Besar Enggak Ada Masjidnya Kita Bermimpi Berawal Dari Masjid Namirah Menjadi Universitas Islam Studi Al-Quran Namirah Menjadi Qiblat Bagi Semuanya Datang Sekarang Kan Zaman Canggih Orang Tidak Lihat Jakarta Lagi Dulu Ya Dikit Jakarta Sekarang Tidak Dimana Ada Gula Disitu Ada Semud Kalau Sudah Ada Manisan Semud Akan Berdatangan Tidak Mustahil Orang Datang Dari Kuala Lumpur Dari Brunei Darussalam Dari Singapura Imam Mereka Akan Studi Banding Datang Mereka Akan Lihat Tempatnya Representatif Apa Tidak Dia Tengok Wow Amazing Luar Biasa Ini Canggih Kata Dia Lalu Dia Tengok Imam Imam Tengok Tengok Para Guru Guru Besar Dari Damascus Dari Kairo Dari Turki Dihadirkan Standar Internasional Mereka Akan Nyaman Meninggalkan Anak Anak Mereka Bagaimana Dengan Makanan Bergizi Apa Tidak Mereka Pun Studi Keliling Ternyata Kabupaten Lamongan Disebutkan Pak Bupati Makanannya Tanam Tanamannya Mereka Lihat Berasnya Bagaimana Berasnya Bersih Pupuknya Tidak Pake Bahan Kimia Pupuk Kandang Ikannya Bagaimana Lele Sehat Bergizi Ustaz Sudah Dua Kali Nyebut Lele Ada Apa Tadi Malam Langsung Diberi Lele Lele Itu Ikan Yang Hanya Boleh Dimakan Di Waktu Malam Karena Bahasa Arab Leil Oleh Sebab Itu Maka Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Tidak Menjadikan Ini Sebagai Kampus Tanah Luas Lapang Ini Tanah Bukan Punya Kita Pak Ustaz Akan Kita Rubah Jadi Punya Kita Tidak Mustahil Kenapa Bisa Begitu Allah Punya Kuasa Al-Aziz Al-Jabbar Intan Surullah Kalau Tolong Agama Allah Yang Surkum Dia Akan Menolong Kamu Waisabis Akdamakum Pada Saat Kaki Tidak Sanggup Tegak Berdiri Di Padang Mahsyar Tidak Ada Atap Tapi Ada Yang Mendapatkan Naungan Setiap Orang Akan Bernaung Di Bawah Atap Sodaqah Maka Yang Sudah Berwakap Tanah Berwakap Masjid Berwakap Menara Berwakap Imam Berwakap Arta Berwakap Anaknya Itu Yang Akan Mendapatkan Pertolongan Hari Itu Tak Ada Guna Harta Kecuali Orang Yang Datang Menghadap Allah Dengan Hati Yang Bersih Buta Huruf Al-Quran Republik Indonesia Tidak Terhitung Lagi Banyaknya Gara-gara Berubah Dari Huruf Arab Ke Huruf Latin Datang Belanda Saya Buka Kitab Mbah Hasim As'ari Berjudul Irshadu Fimajmuk Mu'allapat Kiai Haji Hashim As'ari Yang Disusun Oleh Cucu Beliau Al-Marhum Kiai Haziq Hisom Haziq Saya Baca Loh Saya kok Enggak Ngerti Ini Bahasa Arab Apa Saya Tanya Sama Kawan Saya Ini Tulisnya Arab Kok Saya Enggak Bisa Ini Bahasanya Jawa Hurufnya Huruf Arab Arab Pagon Sebodoh Bodohnya Orang Jawa Dulu Pasti Bisa Baca Arab Karena Mereka Pake Huruf Arab Tapi Setelah Berubah Menjadi Huruf Latin Buta Huruf Al-Quran Bagaimana Cara Memeranginya Masjid Alhamdulillah Sustim Muncul Namanya Halakoh Guru Duduk Dikelilingi Murid Murid Berkeliling Namanya Halakoh Disana Ada Halakoh Tapsir Disana Ada Halakoh Fikih Disana Ada Halakoh Hadis Disana Ada Halakoh Kiraat Disana Ada Halakoh Tahsin Tajwid Disana Ada Halakoh Ulumul Quran Maka Halakoh 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 Yang kemudian Berubah Menjadi Kelas Menjadi Jurusan Itulah Itulah Cikal Bakal Universitas Al-Azhar Cairo Yang Umurnya Sudah Lebih Seribu Tahun Al-Azhar Ternyata Ada Yang lebih Tua Lagi Di Atas Al-Azhar Apa Dia Zaituna Di Tunisia Zaituna Juga Awalnya Masjid Masjid Zaituna Ada Halakoh 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 Berubah Menjadi Universitas Zaituna Tunisia Ternyata Di Atas Zaituna Ada Yang lebih Tua Lagi Apa Di Maroko Maghribi Masjid Karawin Berubah Menjadi Universitas Karawin Karawin Universitas Zaituna Universitas Al-Azhar Begitu Juga Namirah Kita Bermimpi Dan Ketika Mati Nanti Pahala Tetap Mengalir Kepada Orang-orang Yang Sudah Memberikan Kontribusi Insya Allah Amin Keluarga Besar Namirah Masuk Kedalam Surga Siapa Yang Berwakaf Siapa Ustaz Ustaz Yang Dulu Memberikan Hapalan Quran Kepada Murid Murid Nya Mereka Masuk Kedalam Surga Satu Rombongan Masuk Keluarga Besar Jamaah Masjid Namira Melepuh Kape Masuk Tiba-tiba Di barisan Terakhir Ada Abdul Soman Ini Ini Dari Mana Dari Namirah Ora Dari Lamongan Tidak Loh kok Melu Nangkene Pernah Sekali Ceramah Melepuh Itulah Gunanya Menggabungkan Diri Dengan Orang-orang So Soleh Bukan Somat Soleh Ustaz Somat Saya Tadi Baru Saja Dari Hotel Ketika Kami Lihat Ada Tukang-tukang Becak Di Bawah Hotel Buka HP Mereka Nonton Apa Nonton Ceramah Ustaz Somat Tukang Becak Bukan Hina Pekerjaan Itu Halal Mereka Masih Sempat Beli Paket 2GB Untuk Untuk Nonton Ceramah Mereka Untuk Ke Masjid Belum Bisa Karena Mencari Nafkah Sesuap Nasi Tapi Masih Nonton Pengajian Saya Diundang Ke Malaysia Ustaz Nanti Akan Bertemu Dengan Sultan Sultan Itu Raja Iya Raja Nanti Kita Makan Sama Nanti Cara Duduknya Begini Tangannya Harus Begini Nanti Manggilnya Harus Ini Panggilan Panggilan Sultan Ini Tun Tidak Boleh Yang Lain Ngomongnya Harus Begini Saya Sudah Wah Ini Protokol Susah Soalnya Saya Ceramah Tidak Bisa Diatur Atur Harus Gini Harus Gini Saya Tidak Pakai Ilmu Saya Nyampaikan Sesuai Kehendak Allah Ta'ala Saya Sudah Grogi Gimana Mau Ngomong Di Depan Sultan Begitu Dekat Sultan Ketawa Nyantai Apa Kabar Sehat Dia Bilang Masya Allah Ini Dinikmati Kenapa Karena Ada Alat Telekomunikasi Multimedia Ini lah dia Siapa yang Menyampaikan Ceramah Ustaz Ini Streaming Langsung Dari Mana Ini Az-Zikrah Sentul Dari Ustaz Arifin Ilham Siapa yang Membuka FB Fanpage Az-Zikrah Langsung Live Ini Yang Depan Ini Gak Tahu Hidup Apa Enggak Tapi Yang Jelas Rekam Rekam Nanti Akan Di Upload Di Youtube www Youtube.com Saksikan Dalam Ini Semua Alat Alat Mesti Kita Pakai Dan Masjid Ini Sudah Menyediakannya Semua Bapak Ibu Yang Ada Di Ruangan Ini Yang Ada Di Luar Yang Ada Di Samping Yang Ada Di Depan Itu Terekam CCTV Semua Ada Di Di Dalam Makanya Saya Masuk Saya Lihat Oh Ada Rekamannya Semua Macam Ada Helem Hilang Waspadalah Terekam Anda Direkam Oleh CCTV Ini Kehebatan Ini Kita Pakaikan Sehingga Nanti Murid-murid Yang Belajar Disini Sudah Book Less Book Buku Less Nggak Pakai Buku Lagi Lalu Dengan Apa Langsung Dengan Touchscreen Mau Cari Siapa Syek Abdurrahman Sudes Klik Mau Cari Siapa Syek Surahim Klik Mau Cari Siapa Syek Quraim Rajih Klik Mau Cari Syek Khalil Al-Husari Klik Tinggal Klik Cari Cari Ustaz Somad Mana Belum Masuk Lagi Standar Internasional Maka Inilah Yang Akan Menyelamatkan Negeri Walau Kalau Penduduk Negeri Itu Beriman Bertakwa Syaratnya Dua Saja Beriman Dan Bertakwa Kami Akan Bukakan Bagi Mereka Barakat Barakah 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 Minas Sawa Dari Langit Wal Ar Dari Bumi InsyaAllah Negeri Ini Akan Menjadi Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafud Kalau Kita Tonton Di TV Isinya Caci Maki Sumpah Serapah Apalagi Tonton Politik Salah Ini Salah Ini 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 Kalau Kita Lihat Lagi Di Internet Makin Pusing Kepala Kita Lalu Di Tengah Kegelapan Carut Marut Kacau Balau Tunggang Langgang Lintang Pukang Apa Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Kembali Ke Quran Dan Sunnah Kembali Ke Masjid Hidupkan Salat Berjamaah Sudah Cukupkah Dengan Ramai Saya Tidak Ingin Nanti Pulang Ke Rumah Lalu Ketika Ditanya Gimana Cara Pengajian Subuh Di Masjid Namira Tadi Semuanya Cerita Seolah Membawa Kucing Gimana Acara Pengajian Tadi Wah Keh Tenan Sampai Sampai Sendal Saya Hilang Setelah Ini Apa Tablik Akbar Hanya Sekedar Pemicu Pembangkit Semangat Tapi Setelah Ini Harus Ada Follow Up Harus Ada Action Setelah Ini Apa Yang Akan Terjadi Setelah Ini Peletakan Batu Pertama Dikumpulkan Para Alim Ulama Menyusun Surat Izin Ke Kementerian Agama Berdirilah Lembaga Lembaga Ini Harus Ada Tapi Untuk Peletakan Batu Pertama Tidak Perlu Ngundang Saya Karena Pengalaman Yang Sudah-sudah Saya Beberapa Kali Diajak Peletakan Batu Pertama Masjid Tidak Batu Pertama Oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA Sudah Dua Tahun Masjid Tidak Siap Dan Saya Diundang Di Masjid Itu Tidak Mau Datang Maka Kedepan Saya Kalau Mau Diundang Buat Aja Peletakan Keramik Terakhir Pengguntingan Pita Wah Adulah Institut Internasional Al-Quran Yang Berada Di Lamongan Begitu Pulang Ustaz Ceramah Dari Mana Kemarin Itu Di Institut Internasional Al-Quran Yang Orang-orang Penghafal Al-Quran Dari Seluruh Dunia Itu Yang Di Lamongan Iya Kami Udah Nonton Kemarin Poh Ustaz Mantap Kan Oh Ria Ini Ustaz Ini Ini Udah Kena Ujub Ini Ini Udah Kena Sumah Ini Ini Syiar Sehingga Orang-orang Yang Mencari Agama Yang Sedang Bingung Yang Sedang Dilewa Mana Mana Maka Kita Tampilkan Bukan Sekedar Tontonan Tapi Menjadi Tuntunan Bukan Sekedar Hiburan Tapi Menjadi Penenang Hati Dan Jiwa Allahumma Ja'alil Quran Rabi'akulubina Jadikan Al-Quran Sebagai Penenang Hati Kami Pengusir Gundah Gulana Hati Yang Risau Dia Yang Menurunkan Ketenangan Fikulubil Muminin Jangankan Membacanya Mendengarnya Saja Pun Wa Iza Quri'al Quran Kalau ada Orang Baca Quran Fas Tami'u Lahu Dengarkan Baik-baik Wa Ansitu Diam La'allakum Turhamun Rahmat Turun Sekedar Mendengarkan Bacaan Al-Quran Makanya Ibu-ibu Yang Mau Cari Mantu Jangan Cari Suami Cari Mantu Perempuan Tidak Mencari Suaminya Sendiri Tapi Walinya Yang Cari Mantu Buatlah Tim Penerimaan Mantu Pembina Bupati Lamongan Keamanan TNI Dan Polres Tim Seleksi Ustadz-ustad Gida Ustadz Fulan Ustadz Fulan Ustadz Fulan Ustadz Fulan Ustadz Abdul Al-Quran Pergi sana Pulang Pergi Daftar Ikrok 1 Kamu Sini Nomor peserta Nomor berapa Nomor 2 Nama siapa Tarik Abaca Wassamai Wattariq Wassamai Wattariq Mantap Masuk Nominasi Semifinal InsyaAllah Kamu siapa Anas Abaca Kul'audh Birabbin Nas InsyaAllah Kamu siapa Imran Pak Baca Ali Imran Wakah Kamu Imran kan Memang Imran Tapi sehari-hari Dipanggil Kulhu Baca Kulhu Allah A'udzubillahimminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kulhu Wallahu A'adunillahu Assamat Lulus Nama saya Dia sebut Oleh sebab itu Maka fit and proper test Pertama Kur'an Kalau kau cari dunia Akhirat Belum tentu dapat Tapi kalau kau cari Akhirat Dunia akan bersimpuh Di bawah tapak kakimu Maka carilah Menantu-menantu Yang faham Al-Quran Rezki terbuka Akan menyenangkan Ini sekarang Banyak orang Kalau cari mantu Titelnya apa Insinyur Masuk Apa MSC Master of Science Oke Apa MSI Apa itu Master segala ilmu Oke Ini apa Sarjana LC Lagi cemas Ini apa SAG Sarjana Alam Goib Sekarang baru Mereka menyesal Oleh sebab itu Maka Ini mesti ke depan Kenapa kamu pilih dia Karena dia yang bagus Bebet Bibit Bobot Dia yang akan menjadi imam Untuk anak saya Dia akan menjadi imam Untuk cucu-cucu saya Dia yang akan Ini sekarang banyak orang Kalau anaknya bisa nyanyi Wow Yang menang nyanyi itu siapa Anak saya Itu Jum Ceranggan 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 Nanti matinya Siap-siap Dikirim Menyanyi Mama Coba Kalau kau punya Anak Hapal Quran Mereka yang dipondok Tahfiz Quran Hapal Quran 30 juz Satu hari Dia mengulangi Hapalannya Dua juz Satu bulan Dia khatam Dua kali khatam Satu tahun Dia khatam 24 kali Di bulan Ramadhan Dia berkali-kali Membacakan Al-Quran Tidak mesti Dia jadi ustad Tidak mesti Penceramah Dia hafal Quran Tapi dia bisa Jadi dokter Dia hafal Quran Tapi bisa jadi gubernur Tuan Guru Bajang Nusa Tenggara Barat 30 juz Quran di kepalanya Dokter Tafsir dari Al-Azhar Bisa jadi gubernur Siapa bilang tidak Hapal Quran Jadi dokter spesialis Masuk dia ke rumah sakit Bismillahirrahmanirrahim Yasin Yasin Wal-Quran Al-Hakim Belum dia suntik Orang udah sehat Masya Allah Nduk Kalau adalah Anakku Ku pinang lah Engkau jadi mantuku Kata ibu-ibu Yang sakit Di ruang ICU Kebetulan Ada bapak-bapak Di situ Nekmati Bojoku Aku pinang Ini kata dia Begitulah beda Ibu-ibu Dengan bapak-bapak Ibu-ibu Selalu mengingat Anak Sedangkan bapak-bapak Ingan anak juga Bapak-ibu Yang dimuliakan Allah SWT Rabbana Hablana Min azwajina Wadzuriyatina Jadikanlah Pasangan hidup Dan anak-anak Keturunan kami Kurra ta'ayun Sejuk Dipandang mata Saya sudah lama Hafal doa ini Tapi gak ngerti Gak paham artinya Datang bapak-bapak Umur 70 tahun Ustadz somat Iya Tahu arti kurra ta'ayun Sejuk dipandang mata Apa? Arti sejuk dipandang mata Itu apa? Ya sejuk lah Ustadz Saya punya anak Terus Anak saya Ada berapa orang Yang satu kaya Mobilnya besar Mewah Datang ke rumah Bawa makanan Tapi mata saya Panas Melihat dia Kenapa? Celananya sempit Gak pakai jilbab Walaupun dia kaya Tapi ada anak saya Biasa-biasa saja Jilbabnya panjang Anak-anaknya Hapal Quran Lalu ketika dia Mendekat Kakek-kakek Mbah-mbah Mbah kakung Dengarkan bacaannya Hapalan cucu Sejuk mata saya Melihat dia Pak Ustadz Itu rupanya Arti kurra ta'ayun Sejuk dipandang mata Saat melihat anak-anak kita Membacakan Al-Quran Dia menjadi rahmat Menjadi penenang Ikra'ul Quran Baca Al-Quran Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah Quran akan datang pada hari kiamat Syafi'an li ashabih Memberikan syafaat Pertolongan Pada orang-orang yang membacanya Ada orang tua nanti Yang dibangkitkan dari kuburnya Giza sama'um fatarat Langit terbelah Wa izal kawakibun tasarat Planet bertabrakan Wa izal bi'aru fujirat Lautan diledakkan Wa izal kubur basirat Yang dikubur dibangkitkan Tapi ada orang bangkit Ini macam-macam bentuknya Ada orang yang bangkit dari kubur Kepalanya keledai Kenapa? Karena nyalim imam Imam baru Allah Dia Nama makmum Jenenge makmum Valentino Rossi Makmum yang nyalib imam Itu nanti di akhirat Kepalanya keledai Jangan heran nanti Waktu bangkit dari kubur Loh Sampian kok Kepalanya keledai Dia juga nunjuk Kepala Ente juga Sama Podoh Ada yang bangkit dari kubur nanti Bagaimana mereka? Bangkit dari kubur Seperti orang yang Kerasukan setan Sambet Siapa itu? Orang yang makan riba Tapi ada yang bangkit dari kubur Bagaimana keadaannya Bangkit dari kubur? Al-mahiru bil-qur'an Orang yang mahir Membaca al-qur'an Menghapal al-qur'an Akan dibangkitkan Bersama para malaikat Kanan malaikat Kiri malaikat Depan malaikat Belakang malaikat Atas malaikat Bawah malaikat Mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau mahir Membaca al-qur'an Ada pula orang tua Yang kepalanya dipasangkan Tajun minan nur Mahkota dari cahaya Kenapa ini dapat Mahkota dari cahaya? Mengapa yang lain tidak? Mengapa ini kepalanya Ada mahkota dari cahaya? Karena dia Mengajak Mendaptarkan Mendirikan Lembaga al-qur'an Anak-anak orang selamat Maka kepalanya diberikan Crown Mahkota Dari cahaya Mudah-mudahan kita mendapatkan semua itu InsyaAllah Siapa yang menunjukkan kebaikan Cerdas Smart Sekarang ada HP cerdas Namanya smartphone Kita belum ubah jamnya Dia sudah berubah sendirian Begitu sampai Kita tidak ingat Salat Eh HP-nya ingat Allahu akbar Allahu akbar Siapa yang azan? Samsung Masya Allah Tak terasa Ternyata kalau masjidnya nyaman Ceramah terasa sebentar Rupanya sudah Satu jam Saya ceramah Tadi saya ceramah Jam 5 Sekarang jam 5 56 4 menit lagi Satu jam Padahal bapak protokol Sudah mengatakan Ustadz hanya ceramah 45 menit Rupanya sudah Satu jam Masya Allah Padahal biasanya Di beberapa tempat Saya ceramah Terasa Lama Betul Polak balik Melihat jam Kok lama Betul Kapan itu? Acara menjelang Berbuka puasa Jamaah itu Rukabe Semua Ngaruk kepala Lama Betul Ustadz Ustadz Wanita hamil Dan menyusui Boleh mengganti puasa Dengan bayar Fidyah Cara bayarnya Gimana? Contoh Hutang puasa Dua hari Gimana bayarnya? Famangkana Minkum Maridon Siapa yang Sakit Ganti di hari Yang lain Ini satu kelompok Kelompok kedua Bagi siapa yang Tidak sanggup Sakit Mahakut Jangan puasa Ya Pak Kenapa? Ususnya sudah Bolong Jangan puasa Diabetes Meletus Kalau gak Kena makanan Gemetar Setelah masuk Alhamdulillah Tapi jangan dibuat-buat Nanti jam sembilan Mah Gemetar Jadi ada dua kelompok Ada yang bisa Mengganti di bulan yang lain Ada yang gak bisa Yang gak bisa Mengganti ini Yang bayar Fidyah Terus Orang tua 70 tahun Jangan dipaksa Mak saya 70 tahun Saya tanya Mak sanggup puasa Silahkan puasa Kalau gak sanggup Saya bayarkan Fidyah Jangan dipaksa Ini ada jamaah Ustadz Mak saya Saya paksa Kenapa? Karena dulu waktu kecil Saya dipaksa Oh jangan Nah Ibu amil Dan menyusui Itu masuknya Kemana Apakah dia masuk Golongan yang Mengganti di bulan Yang lain Atau masuk Yang bayar Fidyah Karena tidak disebutkan Dalam Quran Dan sunnah Ulama berijitihad Maka disitu Letak ikhtilafnya Ulama Saudi Arabia Sheikh Ibn Usaimin Sheikh Abdul Aziz Ibn Ubas Mengatakan Perempuan Yang menghamil Menyusukan anak Dulu puasanya tinggal Maka mereka Mengkodok saja Kodok saja Kodok Ganti Di hari yang lain Gak bisa Pak Ustadz Sampai sekarang Belum bisa ganti Kenapa? Tahun pertama Hamil Tahun kedua Nyusukan anak Tahun ketiga Nyusukan anak Dua tahun Tahun keempat Adiknya nyusul Nanti setelah Anaknya besar Umur lima tahun 6 tahun SD Ibu sudah kuat Baru diganti Ini pendapat Sheikh Ibn Usaimin Ibn Ubas Mereka berpakai Pada pendapat Mazhab Hambali Sedangkan Mazhab Syafi'i Ini ada perbedaan Kalau Ibu itu Tidak puasa Karena dirinya Maka dia Kodok saja Tapi kalau Dia tidak puasa Karena Anaknya Ibunya sehat Tapi anaknya ini Janinnya lemah Kalau tidak makan Nanti anaknya Kurang asupan Gizi Nanti bisa sakit Maka kalau ada Unsur anaknya Ada unsur Di luar dirinya Maka dia kena Dua Kodok Plus Vidyah Jadi tiga pendapat Kodok saja Kodok plus Vidyah Kalau ada unsur Anak Pendapat ketiga Ada beberapa Sahabat Yang mengatakan Vidyah saja Tapi saya Lebih condong Kepada Mazhab Syafi'i Dan saya tidak Menyalahkan Ada umat Yang memilih Yang tidak ada Pendapat Tidak puasa Tidak vidyah Tidak kodok Itu Tumbuh Mazhab Opo Ustadz Saya dan suami Berbeda Mazhab Nah ini dia Jadi tadi Datang ke sini Sendiri Tapi sudah Ijin Loh Mazhab Semuanya Sepakat Solat Subuh Itu Wajib Tidak ada Mazhab Yang mengatakan Solat Subuh Sunat Ini Mazhab Apa Makanya Jangan Sembarang Beda Mazhab Ayala Salat Ke Masjid Tiba-tiba Ada kawan Satu kantor Terus Ngetik Loh Sampian Tidak Salat Sudah Salat Salat Batin Itu Bukan Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah Mazhab Apa Itu Ini Mesti Diluruskan Bisa-bisa Masuk Penistaan Agama Karena Nabi S.A.W. Sampai Meninggal Salat Di Masjid Disiram Air Lima Kirbah Kirbah Kantong Dari kulit Tempat Air Disiramkan Ke Wajah Nabi Terbangun Minta Bawakan Ke Masjid Dipapah Oleh Abdullah Bin Abbas Dan Fadal Bin Abbas Dipapah Duduk Karena Imamnya Abu Bakar Siddiq Waktu itu Nabi Datang Tetap Nabi Ketika Pingsan Ketika Bangun Mau Apa Ya Rasulullah Bawa Aku Ke Masjid Bukan Seperti Kita Pingsan Begitu Bangun Sampai Mau Apa Tempe Mendoan Salat Ke Masjid Tidak Ada Beda Mazhab Tetap Ke Masjid Laki Laki Yang Soleh Solat Di Masjid Laki Laki Yang Solat Di Rumah Laki Solehah Saya Anak Yatim Piatu Tiga Bersaudara Almarhum Dan Almarhumah Kedua Orang Tua Saya Punya Bagian Harta Warisan Ada Yang Belum Dibagi Kami Bersaudara Tidak Mengerti Sedangkan Sebelum Kedua Orang Tua Kami Meninggal Tidak Pernah Menceritakan Pembagian Warisan Dari Kakek Dan Nenek Kami Apakah Kami Bersaudara Mempunyai Hak Waris Apakah Siapa Kami Bertanya Sedangkan Saudara Dari Pia Almarhumah Ayah Dan Ibu Tidak Ada Yang Menjelaskan Jangan Kamu Makan Harta Haram Hai Keluarga Dari Anak Yatim Piatu Yang Sudah Tidak Ada Bapak Dan Ibunya Ini Tolong Rekam Tiga Menit Hai Keluarga Anak Yatim Piatu Yang Tidak Ada Bapak Dan Ibunya Ini Jangan Kalian Makan Haram Kalian Makan Haram Harta Mereka Kalian Suapkan Kemulut Kalian Lalu Satu Suap Nasi Berubah Menjadi Darah Darahnya Masuk Ke Jantung Dari Jantung Menyembur Ke Otak Isi Otak Kalian Hitam Nasiyatin Kadibatin Khatiah Otaknya Kotor Hitam Gara Gara Makan Haram Dua Ayyumal Lahmin Setiap Daging Di Badan Nabatamin Haramin Kalau Tumbuh Dari Yang Haram Tempatnya Api Neraka Jahannam Tiga Doa Berdoa Kalian Berdoa Minta Supaya Diberikan Allah Ampunan Doa Kalian Tidak Diampunkan Allah Malam Nisfu Syaban Kalian Berdoa Allah Memperhatikan Semua Makhluknya Pada Malam Nisfu Syaban Semua Diampunkannya Kecuali Orang Yang Musyrik Dan Musyahin Orang Yang Memusuhi Kalian Sudah Menjalin Permusuhan Dengan Keponakan Kalian Dengan Memakan Harta Warisannya Doa Kalian Tidak Dikabulkan Allah Mata Amuhu Arab Doa Tak Dikabulkan Allah Karena Makanan Haram Yang Keempat Uang Haram Warisan Mereka Kalian Bawa Ke Makkah Pergi Haji Dan Umrah Apa Kata Malaikat Engkau Tidak Dapat Haji Mabrur Engkau Tidak Dapat Haji Mabrur Zadu Ke Haram Karena Kau Berangkat Dengan Uang Haram Hai Pemakan Harta Warisan Bagikan Kepada Yang Berhak Menerimanya Like And Share Apa Hukumnya Orang Muslim Memelihara Anjing Mengapa Bertakbir Sebelum Baca Wat Duhat La Ilaha Illallahu Wallahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Wat Duhat Kenapa Bertakbir Sebelum Baca Wat Duhat Karena Surat Ad Duhat Turunnya Lama Gak Turun Datang Malaikat Jibril Kenapa Engkau Lama Datang Bawa Wahyu Jibril Karena Rupanya Di bawah Tempat Tidur Ada Bangkai Anak Anjing Datang Khaulah Membawa Gagang Sapu Terasa Anak Anjing Mati Dikeluarkan Barulah Turun Malaikat Jibril Kami Tidak Masuk Kedalam Rumah Kalau Di Dalam Rumah Itu Ada Anjing Pertama Malaikat Rahmat Tidak Masuk Ke Rumah Yang Ada Anjing Tapi Yang Tidak Masuk Itu Malaikat Rahmat Malaikal Maut Melebu Dua Kenapa Mana Ketanah Kalban Siapa Yang Memelihara Anjing Maka Satu Hari Amalnya Dikurangi Sebesar Bukit Uhud Bukit Uhud Itu Besar Pak Ustadz 7 Kilometer Panjangnya Tingginya Tinggi Sekali Pergilah Ke Madinah Melihat Bukit Uhud Dikasih Lampu Cahaya Oleh Pemerintah Arab Saudi Sehingga Tengah Malam Nampak Memerah Itu Kenapa Supaya Orang Tahu Sebesar Bukit Uhud Amalmu Dikurangi Tiap Hari Amalmu Dikurangi Tiap Hari Sebesar Bukit Uhud Sedangkan Amalmu Setiap Hari Sebesar Bisul Yang Dikurangi Sebesar Bukit Uhud Jadi Tiap Hari Min Oleh sebab itu Pulang dari sini Lepaskanlah Anjing Anjing Itu Pak Ustaz Ashabul Kahfi Itu Syariat Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Ceritanya Bukan Nyuruh Miara Anjing Itu Menceritakan Walaupun Seekor Anjing Kalau Mengabdi Kepada Ulama Tetap Disebutkan Allah Informasinya Tidak Penting Seekor Anjing Menjulurkan Kakinya Depan Di Depan Pintu Gua Untuk Apa Allah Ceritakan Itu Allah Mau Kasih Tahu Pelajaran Hai Orang Beriman Walaupun Seekor Anjing Kalau Menjaga Ulama Tetap Diceritakan Allah Dalam Al-Quran Bukan Hai Orang Beriman Pelihara Anjing Saya Bertanya Bagaimana Pendapat Ustaz Bila Ada Akhawat Oh Ini Serius Bila Ada Akhawat Yang Ingin Menikah Muda Tapi Orang Tua Tidak Setuju Karena Ingin Anaknya Lulus Kuliah Dan Menggapai Cita-citanya Dulu Baru Boleh Menikah Saya Termasuk Yang Kategori Ini Makanya Umur Sudah 41 Tahun Anak Masih Kecil Karena Terlambat Menikah Pulang Dari Jadi Curhat Makanya Saya Anjurkan Selalu Kemarin Bulan Agustus Saya Sebulan Di Kairo Diundang Adik-adik Untuk Dialog Ustaz Somad Apa pendapat Ustaz Tentang kami Yang masih Kuliah Di Kairo Ini Bagaimana Kalau kami Menikah Saya Bilang Baik Tentang Makannya Pak Ustaz Bukan Urusan Saya Kamu Kamu Dapat Kiriman Dari Orang Tua Masih Ada Subsidi APBD Yang Perempuan Itu Juga Gabung Kan APBD Dua Tanya Dia Sudikah Kau Menerima Pinanganku Kita Mungkin Nanti Dalam Keadaan Susah Tapi Demi Untuk Kebersamaan Mungkin Kita Akan Makan Sebul Sehari Sekali Saja Kata Si Perempuan Gak Apa-apa Mas Tapi Jangan Lama-lama Siapa Di Antara Kalian Yang Mampu Menikah Menikahlah Karena Menikah Itu Menjaga Pandangan Menjaga Kemaluan Kepala Kalian Lebih Terjaga Apalagi Anak Tadi Hapal Quran Dengan Menikah Maka Hapalannya Terjaga Karena Mata Ini Luar Biasa Imam Dari Palestina Mau Beli Roti Gandum Sudah Masuk Kedalam Toko Penjual Roti Keluar Lagi Kenapa Karena Penjaganya Pakai Rok Mini Dia Gak Mau Hapalannya Hilang Melihat Lutut Si Penjaga Walaupun Lutut Itu Hitam Dan Berkudis Saya Tanya Kenapa Kamu Gak Masuk Kedalam Kata Dia Itu Ada Perempuan Tidak Menutup Awrat Saya Tidak Mau Hapalan Saya Rusak Dia Keluar Saya Selesai Jamaah Nanya Ustaz Gak Takut Hapalannya Hilang Sudah Lama Hilang Naka Kalian Yang Mau Menikah Bapak Bapak Ibu Ibu Mampu Lihat Ustaz Arifin Ilham Mampu Dia Dinikah Anaknya Umur 17 18 Tahun Menikah Anaknya Sekarang Diundang Kemana Mana Memberi Motivasi Menikah Muda Saya Kalau Tahu Nikah Itu Indah Begitu Pagi Hitan Sore Nikah Langsung Kasih Tips Agar Bicara Ke Orang Tua Untuk Minta Izin Nikah Muda Sampean Jangan Ngomong Langsung Ke Orang Tua Jangan Pulang Lari Sini Papa Sini Mama Sini Ya Ayuhal Lathina Aman Jangan Kamu Yang Ngomong Jangan Jangan Kamu Yang Ngomong Orang Tuamu Itu Ngajinya Sama Siapa Ngajinya Sama Ustadz Fulan Biar Ustadz Yang Ngomong Ustadz Yang Ngomong Ibu Ibu Punya Anak Sudah Punya Layak Menikah Dia Mau Nggak Nikah Itu Bagus Sekali Dinikahkan Nanti Dia Ngomong Atau Bapaknya Kerja Di mana Di kantor Bupati Lamongan Pak Bupati Yang Ngomong Langsung Kalau Nggak Percaya Coba Saya Mau Tanya Pak Ustadz Bagaimana Jika Kita Ragu Dengan Imam Yang Sedang Jamaah Sedangkan Kita Sebagai Makmum Dan Syarat Imam Yang Dipilih Kalau Bersama Teman Itu Bagaimana Kalau Berkumpul Ramai Ramai Kita Siapa Yang Paling Layak Jadi Imam Sultan Makanya Sultan Sultan Jawa Dulu Itu Orangnya Alim Sekaligus Amir Pemimpin Sunan Giri Sunan Giri Itu Ulama Sekaligus Sultan Sultan Yang Ulama Maka Ini Perlu Pemimpin Yang Bisa Jadi Imam Sekarang Banyak Pemimpin Yang Bisa Jadi Imam Tapi Imam Zuhur Allahu Akbar Yang Bisa Imam Zuhur Maghrib Subuh Isya Dan Asar Ini Dia Lalu Kalau Pemimpin Tidak Bisa Pemimpin Mengangkat Imam Namanya Imam Ratib Itulah Imam Ratib Kita Tadi Siapapun Yang Datang Ke Masjid Ini Gak Boleh Ngelonong Maju Jadi Imam Selagi Ada Imam Ratib Imam Ratib Imam Tetap Syekh Abdurrahman Sudis Di Makkah Al-Mukarramah Syekh Syekh Muhammad Jibril Di Masjid Amar Bin As Di Kairu Ini Imam Ratib Lalu Kemudian Di Bawah Itu Dalam Mazhab Syafi'i Sampai 14 Yang Ke Nomor 14 Yang Paling Banyak Hafalannya Yang Paling Faham Al-Quran Sunnah Yang Paling Paling Bahkan Ada Disitu Di Antara 1 Sampai 14 Yang Paling Ganteng Sama Sama Hafal Sama Sama Alim Sama Sama Abid Tapi Yang Satu Ganteng Yang Satu Kurang Ganteng Yang Ganteng Itu Jadi Imam Sampai Sampai Yang Paling Bersih Bajunya Anzofu Sauban Paling Bersih Kemudian Yang Paling Nomor 14 Yang Sudah Menikah Jadi Menikah Itu Nomor 14 Karena Di Bulan Ramadhan Banyak Juga Masalah Komplen Masyarakat Kenapa Hafiz Quran Dipanggil Jadi Imam Tarawih Masyarakat Komplen Itu Imam Sudah Nikah Apa Belum Pak Nikah Itu Nomor 14 Dia Memang Belum Nikah Tapi Apal Quran Bapak Sudah Nikah Balik Nggak Apal Quran Mohon Maaf Yang Sudah Bolak Balik Nikah Tapi Nggak Bisa Baca Quran Jangan Tersinggung Dengar Ceramah Saya Biasanya Orang Yang Mudah Tersinggung Cepat Bidah Perbuatan Ucapan Tindakan Tidak Ada Dalilnya Bidah Perbuatan Ucapan Tindakan Tingkah Laku Tidak Ada Dalilnya Bidah Selama Ada Dalilnya Tidak Boleh Kita Membidahkan Orang Selama Ada Dalilnya Quran Hadis Ijma' Qiyas Syar Umang Qablana Saddu Zara'i Qallus Su'abi Istihsan Istis'ab Urf Maka Tidak Boleh Dikatakan Bidah Jangan Ketika Engkau Berbeda Dengan Orang Lalu Kau Katakan Hei Pelaku Bidah Saat Kau Fonis Orang Hei Pelaku Bidah Saat Itu Kau Sedang Mengatakan Hei Dalalah Hei Dalun Hei Penghuni Neraka Jahannam Maka Hati-hati Betul Ini Domen Ya'ulama Tentang Nispu Syaban Amalan Apa Saja Yang Harus Dilakukan Ittala Allahu Ala Jami'i Hadis Ini Menurut Syekh Albani Hadith Sahih Hadis Tentang Malam Nispu Sahban Sahih Allah Memperhatikan Khusus Pada Malam Nispu Sahban Allah Mengampunkan Semua Makhluknya Illa Kecuali Dua Musyrik Orang Yang Syirik Mempersekutukan Allah Musyakin Orang Yang Belum Berdamai Maka Berdamailah Pagi Ini Salam Kiri Salam Kanan Peace Damai Lalu Kemudian Apa Amalannya Nabi Tidak Ada Menyebutkan Amalan Khusus Terserah Mau Tahajjud Sepanjang Malam Mau Memperbanyak Zikir Dan Salawat Mau Membaca Al-Quran Lalu Kemudian Ulama Ditanya Kiai Nanti Malam Saya Ngamal Apa Baca Banyak Banyak Tapi Tidak Semua Orang Bisa Akhirnya Ada Kiai Yang Nyuruh Baca Ini Itu Ijitihat Dia Tapi Amalnya Bebas Mau Apa Saja Banyak Solat Tahajjud Malam Nabi Itu Solatnya Bagaimana Pak Ustadz Sampai Bengkak Kedua Kakinya Kenapa Kakinya Bengkak Karena Tegaknya Lama Kenapa Tegaknya Lama Karena Ayatnya Panjang Ayatnya Panjang Sampai Darah Turun Ke Kaki Apa Yang Dia Baca Rokaat Pertama Surat Al-Baqarah Dua Jus Empat Lembar Ustadz Pernah Kakinya Bengkak Pernah Kapan Waktu Naik Pesawat Pergi Umrah Bagaimana Hukum Nikob Kenapa Ada Yang Bilang Sunnah Dan Wajib Ada Hadis 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 Dua Kelompok Hadis Lebih 20 Hadis Yang Mengatakan Nikob Itu Wajib Makanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas Syekh Ibnu Usaymin Mengatakan Nikob Wajib Nikob Itu Apa Pak Ustadz Cadar Yang Nutup Wajah Ini Kelompok Yang Mengatakan Wajib Sedangkan Syekh Albani Mengatakan Tidak Wajib Karena Ada Beberapa Hadis Yang Mengindikasikan Sahabat Perempuan Terlihat Wajahnya Jadi Kalau Ada Kawan Kita Sahabat Kita Yang Bernikob Karena Dia Meyakini Itu Wajib Silahkan Jangan Diejek Yang Membuka Juga Jangan Diejek Karena Dia Meyakini Pada Hadis Masalah Ini Setan Bekerja Itu Sudah SOS Standar Operasional Setan Kenapa Melihat Orang Celana Sempit Kita Diam Kenapa Melihat Orang Pake Rokmini Kita Diam Kenapa Melihat Orang Bercadar Kita Resek Ninja Kalau Ada Yang Sudah Bercadar Alhamdulillah Perempuan Yang Bercadar Bukan Menjaga Dirinya Perempuan Yang Bercadar Itu Bukan Menjaga Wajahnya Dia Sedang Menjaga Pikiran Orang Lain Ibu Ibu Kalau Kalian Melihat Perempuan Bercadar Bersyukurlah Perempuan Itu Bukan Sedang Menjaga Dirinya Perempuan Itu Sedang Menjaga Suami Kalian Supaya Matanya Enggak Jelalatan Mestinya Kalau Ketemu Perempuan Bercadar Terima Kasih Yang Mbak Kalau Sampian Enggak Gini Suami Saya Dari Tadi Apalagi Kalau Perempuan Itu Cant Sampai Sampai Supir Oplet Nabrak Tiang Listrik Pak Ustadz Saya Mau Tanya Jika Saya Sudah Bercerai Dengan Suami Mempunyai Anak Perempuan Lalu Mantan Suami Saya Pindah Agama Apakah Mantan Suami Masih Berhak Menjadi Wali Nikah Anak Saya Suamimu Itu Bukan Jadi Wali Darah Orang Islam Boleh Ditumpahkan Kalau Melakukan Tiga Kalau Dia Membunuh Dibunuh Hukum Islam Yang Kedua Sudah Menikah Tapi Dia Berzina Dilempar Batu Sampai Mati Yang Ketiga Orang Yang Murtad Meninggalkan Jamaah Maka Hukumannya Hukuman Mati Seandainya Ada Hukum Allah Ditegakkan Maka Dia Ini Buku Orang Ditanya Bisa Jadi Wali Nikah La Nikah Tidak Sah Nikah Illa Bi Waliyin Kecuali Dengan Wali Wasyahidai Adlin Dua Saksi Yang Adil Saratnya Adlin Adil Adil Itu Apa Saratnya Ashadu Alla Ilaha Illallah Maka Dia Tidak Lagi Menjadi Wali Putus Hubungan Kewarisan Lalu Bagaimana Siapa Walinya Ayah Kalau Nggak Ada Ayah Kakek Kalau Nggak Ada Kakek Abang Kakak Laki-laki Kalau Nggak Ada Adik Kalau Nggak Ada Saudara Ayah Ayah Ini Punya Kakak Laki-laki Atau Adik Itulah Enam Wali Ada Wali Akrab 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 Abang Jangan Sampai Tidak Ada Karena Dulu Dia Mu'alab Lalu Setelah Mu'alab Dia Keluarganya Semua Tidak Walinya Adalah Wali Hakim Wali Hakim Itu Siapa Pak Ustadz KUA Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Kemenak Kita Hadir Pada Ini Maka Beliau Wali Jangan Sampai Pak Kemenak Tidak Dihormati Nanti Susah Untuk Nikah Saya Mahasiswa Di salah Satu PTN Perguruan Tinggi Negeri Saya Mau Nanya Kitab Kuning Apa Yang Wajib Dibaca Agar Memiliki Wawasan Fikih Seperti Antum Ustadz Kalau Mau Menguasai Fikih Maka Di Pulau Jawa Inilah Tempatnya Ahli-ahli Fikih Ahli-ahli Debat Saya Hanya Kopi Pas Dari Mereka Saya Baca Buku Mereka Saya Baca Tentang Masalah Membersihkan Hati Mbah Mun Haji Maim Zuber Banyak Ceramah Ceramah Yang Lembut Tentang Masalah Bagaimana Berdebat Dengan Syiah Dengan Kelompok Ustadz Idrus Ramli Dari Sidogiri Banyak Buku-buku Berdebat Ahli Fikih Tentang Masalah Hafal Mazhab Hafal Pendapat Bukunya Warna Hijau Diterbitkan Oleh Ini Alaman Segini Nomor Segini Tokonya Disini Ini Itu Ustadz Adi Hidayat Itu Kalau Mau Belajar Ke Mereka Ustadz Soma Itu Cuma Kopi Digontor Diajarkan Kitab Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid Itu kitab tua Ditulis oleh Ibnu Rush Tentang Perbandingan Mazhab Bagus Itu dibaca Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid Kemudian Yang modern Syekh Wahbah Az-Zuhaili Dari Suriah Negeri Syam Damascus Judulnya Al-Fiq'ul Islami Wa Adillatu Saya selalu Menganjurkan Supaya Supaya Kita ini Akur Menghormati Orang lain Membaca Kitab Perbandingan Mazhab Yang kertas Terakhir Ada saatnya Iman itu Meningkat Ada saatnya Iman itu Nurun Bahkan Hilang Berarti Lobet Bagaimana Cara kita Agar tetap Imannya Kuat Hadis Riwayat Muslim Tapi bukan Hadisnya Judulnya Judulnya Al-Iman Yazid Iman Bertambah Wayang Kus Berkurang Yazidu Bita'ah Bertambah Dengan Ketaatan Wayang Kus Bil Ma'asiyah Dia berkurang Dengan Ma'asiyah Berada Di tempat Yang baik Masjid Bersama Orang Baik Baik Para ulama Membicarakan Yang baik Quran Dan Sunnah Iman Full Pulang Dari Sini Berada Di tempat Yang Tidak Baik Bersama Orang Yang Tidak Baik Membicarakan Yang Tidak Baik Low Bad No Signal Error Hang Oleh sebab Itu Istiqamah Saya bangga Ini banyak Anak-anak Muda Saya yakin Anak-anak Muda Tadi malam Mungkin Begadang Mungkin Pacarnya Sudah Ngajak Besok Mas Kita jalan-jalan Pagi Tidak Besok Saya Ngaji Aku Sudah Izin Sama Ortu Gimana Tidak Ngaji Tolonglah Nanti Aku yang Bayar Kita Makan Pagi Oke Maka Ini Hijrahnya Belum Total Kalian Harus Hijrah Total Sekali Hijrah Hijrah Buka HP Cari Nomornya Delete Buka HP Buka FB Cari Namanya Unfriend Kalau Dia Komplain Teganya Teganya Kapan Ini Lima Tahun Lagi Aku Akan Datang Ke Rumah Kupinang Kau Dengan Bismillah Terima kasih Segala Perhatian Mohon Maaf Sekarang 6.23 Lebih Kurang 90 Menit Kita Bersama Siapa Yang Paling Banyak Ngomongnya Dia Yang Paling Banyak Salah Subuh Ini Siapa Yang Paling Banyak Salah Naka Saya Hamba Allah Yang Daif Mohon Maaf Pada Para Kiyai Alim Ulama Para Pemimpin Hanya Allah Yang Dapat Membalas Kebaikan Saya Tanya Dulu Siapa Baca Doa Silahkan Karena Saya Pernah Langsung Baca Doa Selesai Acara Mohon Maaf Yang Baca Doa Ketua Mu'i Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm D-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'een Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Lazina An'amta Alayhim Wa Iyir Al-Maudubi Alayhim Walad Dallin Amin Allahumma Inna Nas'aluka Selamatan Fiddin Berikan kami Keselamatan Dalam akidah Agama kami Dan anak Cucu Keturunan kami Ya Allah Wa afiatan Fil jasad Sehatkan Badan kami Supaya Benar Ibadah kami Wa ziyadatan Fil ilmi Tambahkan Ilmu kami Supaya Benar Menurut Tuntunan Quran Dan Sunnah Wa barakatan Fil rizki Berkah Irizki kami Supaya kami Bisa membangun Masjid Dan pendidikan Agama Islam Ya Allah Wa taubatan Qabla Al-Maud Berikan kami Taubat Sebelum Kematian Tiba Wa rahmatan Andal Maud Berikan rahmat Kasih sayang Saat kami Menghadapi Mati Wa ma'gfirat Tambah Al-Maud Berikan ampunan Sesudah kami Mati Allahumma Hawin Alayna Fis Sakarat Il-Maud Ringankan kami Waktu menghadapi Sakarat Il-Maud Ya Allah Selamatkan kami Dari api neraka Maafkan kami Ketika segala Amal kami Dihisap Dihitung Di hadapan Munanti Ya Allah Jadikan anak-anak kami Yang laki-laki Dan perempuan Menjadi Para anak-anak Yang salih Dan salihah Para penghapal Al-Quran Orang-orang yang Bermujahadah Berjihad Dijalanmu Dengan harta Dan nyawa mereka Ya Allah Jauhkan negeri ini Dari malapetaka Bencana Riba Zina Narkoba LGBT Perbuatan Keji Dan Mungkar Pemimpin-pemimpin kami Tundukkan hati mereka Supaya menolong Agamamu Ya Allah Allah Mansurna Alal Qawmil Kafirin Mansurna Alal Qawmil Munafiqin Mansurna Alal Qawmil Zalimin Tolong kami Menghadapi orang-orang Ingkar Munafik Dan Zalim Ya Allah Tanamkan Taufikmu Dalam hati kami Supaya kami Beramal Dengan amal Yang kau cintai Dan kau ridai Ya Allah Rabbana Ampunkan dosa kami Kedua orang tua kami Kedua orang tua kami Semua yang hadir Di majlis ini Pulang dalam keadaan Bersih dari dosanya Ya Allah Yang sudah mendahului kami Jadikan kubur mereka Salah satu Dari taman surgamu Jangan jadikan kubur mereka Salah satu Dari lubang nerakamu Ya Allah Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami Sampai Yang terakhir Keluar dari mulut kami Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kekhilafan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.